Pembelian Tanah Pembelian Tanah Pembelian Tanah Pembelian Tanah Pembelian Tanah Pembelian Tanah dalam bentuk badan usaha, sebutlah perusahaan persoalan terbatas, persoalan terbatas itu tidak diberi kewenangan untuk menjadi atau memiliki hak milik. Hak yang diperoleh dari persoalan terbatas itu adalah hak guna bangunan. Maka tanah yang akan dibangun tersebut, tanah yang dikapping atau dibuat perumahan tersebut, tanahnya dengan dibagi-bagi menjadi beberapa kaping dengan beberapa perumahan, mengikuti hak atas nama perusahaan atau PT. Tari dengan nama hak guna bangunan. Maka dari itu ketika tanah sertifikat tersebut hak guna bangunan, maka dijual kepada pembeli atau konsumen juga dengan status hak guna bangunan. Dan di sini hak guna bangunan tersebut tetap menjadi aman saja, tidak ada masalah. Namun demikian, pembeli di sini harus tahu bahwa hak guna bangunan itu ada jangka waktunya. Nanti silakan Anda lihat di suatu sertifikat tersebut, jika Anda memilih hak guna bangunan, nanti ada masa berakhirnya. Atas hal tersebut, setelah Anda beli hak guna bangunan tersebut, caranya adalah Anda silakan naikkan status kepemilikan tanahnya dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Setelah di situ, dirubah statusnya hak milik, itu akan menjadi kepemilikan Anda sepenuhnya hak miliknya sama dengan hak milik pada properti-properti yang lainnya. Jadi, ketika Anda membeli tanah atau perumahan dengan status hak guna bangunan, untuk menjadi hak milik, Anda punya kewajiban atau secara tersendiri, yaitu harus melakukan peningkatan status hak, hak guna bangunan menjadi hak milik. Itu saja penyelesaian dari kami. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang. Terima kasih.